Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur makin meluas. 13 desa di 4 kecematan terendam banjir. Banjir akibat meluapnya sungai Bengawan Solo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur selasa siang terlihat meluas. Tinggi muka air sungai terpanjang di Pulau Jawa ini berstatus siaga merah. Debit air yang terus naik membuat 13 desa di 4 kecematan yang ada di banteran sungai Bengawan Solo terendam banjir. 3 desa di antaranya di kecematan Soko, 4 desa di kecematan Rengel, 3 desa di kecematan Plumpang, dan 4 desa lainnya di kecematan Widang. Banjir merendam rumah warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Meski demikian banyak warga yang masih bertahan di rumah mereka. Selain merendam kawasan permukiman, banjir juga merendam ratusan hektare sawah yang sebentar lagi akan dipanen. Selain kampung atau pemukiman, mungkin yang terendam apa aja Pak ini? Ya, tanaman ya sawah, haduran semongkoh itu. Berarti masih belum panen itu ya? Belum, masih kecil-kecil. Di sampang Madura, Jawa Timur hujan deras yang mengguyur sejak Senin malam membuat jalan raya jerengik arah belega bangkalan terendam banjir. Ratusan kendaraan terpaksa berhenti di pinggir jalan karena banjir semakin tinggi menggenangi jalan. Beberapa pengendara sepeda motor nekat melintasi banjir. Sementara kendaraan besar masih bisa melintasi jalan yang tergenang banjir ini. Jalurnya ini kalau naik ke Suwabaya, mas, enggak bisa ini mas. Kalau dulu ya, aku pernah satu kali kalau dari Suwabaya, di pasar itu, pasar beliga itu ya. Akhirnya kayak gini, di sini enggak ada. Berarti di sini ini, kayak gini akhirnya beliga itu lebih tinggi lagi ini mas. Petugas mengimbau kendaraan kecil berbalik arah dan menunda perjalanan. Karena banjir semakin tinggi menggenangi jalan raya jerengik. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.